1 hektare persawahan di desa Sukajadi Wado, Kopaten Sumedang, Jawa Barat mengalami longsor. Hektaran sawah dan pemukiman terdekat pun terancam tergerus, lantaran adanya retakan yang meluas. Longsor tersebut memiliki akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah Sumedang selama sepekan terakhir. Seperti inilah kondisi persawahan milik warga yang longsor di desa Sukajadi Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sawah seluas 1 hektare tersebut tanahnya tergerus oleh air hujan. Material longsoran menutupi satu-satunya aliran air irigasi warga. Bahkan tidak hanya itu, sawah di sekitar area longsor pun terancam tidak bisa digarap, lantaran tergerus longsor. Salah seorang warga mengaku terancam merugi puluhan juta rupiah akibat longsor tersebut. Petugas BPBD dan aparat setempat meninjau langsung lokasi longsor dan mendata sejumlah area persawahan yang mulai terdampak dan mulai mengalami retakan. Tak hanya persawahan, longsor juga mengancam pemukiman terdekat dengan berjarak hanya 100 meter dari area longsor. Ini yang mengalami longsor sekitar 500 batak atau sekitar 2 hektare, 1 hektaren kurang sakit. Itu ekonologinya gimana itu Pak? Ini ekonologi karena terjadi hujan deras hampir sehari semalam dan ini pergerakan longsor sekitar jam 11 malam. Jadi tidak terdengar suara yang keras tapi terdengar suara yang ringan bukan suara ringan karena terdengar sama yang terdengar. Warga berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengevakuasi material longsor yang membuat gerusan longsor semakin meluas dan mengancam area pemukiman warga. Diki Guntara, Bandung TV